UPTD SMP Negeri 1 Sinje mengemas kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan melakukan kunjungan ke sentra industri kecil dan menengah pengolahan hasil perikanan yang terletak di kawasan lari-area Kelurahan Lapa, Rabu Pagi. Kegiatan di luar kelas ini akan berlangsung selama dua hari atau hingga 9 Maret 2023 yang diikuti sebanyak 254 siswa kelas 7 dan didampingi 30 guru pembina. Kepala SMP Negeri 1 Sinje, Syamsul Rijal mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka dalam upaya menciptakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimana melalui kegiatan P5 kali ini bertujuan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini kepada para siswa sesuai dengan tema yang diangkat. Baik, kegiatan ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka dalam hal bagaimana menciptakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, outing kelas yang dilakukan kali ini adalah mengunjungi sentra industri pengolahan hasil perikanan. Tujuannya adalah bagaimana anak-anak kita bisa sejak dini memiliki jiwa wirausaha. Dan tentunya sekaitan dengan kunjungan ini juga adalah tema yang kita usung dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah tema kewirausahaan. Sehingga tentunya kami ingin melihatkan atau memperlihatkan kepada anak-anak kita bahwa seperti inilah kehidupan nyata ketika mereka berwirausaha. Samsul menambahkan bahwa dipilihnya IKM pengolahan hasil perikanan ini dikarenakan sektor perikanan merupakan salah satu potensi besar di Kabupaten Sinjai. Sehingga melalui kunjungan ini, para siswa bisa memahami cara pengolahan produk dari bahan dasar ikan agar ke depan mereka juga bisa menghasilkan produk olahan ikan dan hasilnya dapat disajikan dalam kegiatan ekspo hasil karya di sekolah. Sementara itu, Kepala UPTD Sentra IKM Pengolahan Hasil Perikanan Abdul Wahid menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan yang merupakan hal baru di Satuan Pendidikan. Menurutnya melalui kunjungan ini akan menghadirkan pendekatan siswa kepada dunia kewirausahaan dengan menyaksikan langsung kegiatan para pengelola dan para pelaku usaha. Dengan SMP 1 ini adalah mau melihat seperti apa proses olahannya itu karena adanya paradigma juga di kurikulum pendidikan hubungannya dengan Merdeka Belajar ini juga sesuatu yang sifatnya baru dan kami menghasilkan dukungan dengan adanya kurikulum baru tersebut dengan Merdeka Belajar bahwa pendekatan kepada para siswanya itu adalah bagaimana ada pendekatan juga kepada entrepreneurship, pendekatan yang mengarah kepada bagaimana ada penanaman wawasan wirausaha yang coba mau ditanamkan kepada para siswa, ini yang bagus. Dan hal ini memang hubungannya dengan agenda, hubungannya dengan wirausahaan ini tidak bisa memang hanya sebatas teoritis, ini akan menjadi lebih efektif kalau memang kita ada melihat langsung di lapangan seperti apa kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pengelola kegiatan usaha dilakukan langsung oleh para polaku Pada kesempatan ini para siswa SMP Negeri 1 melihat langsung proses pengolahan ikan menjadi bakso, abon ikan, siomai, otak-otak, nugget dan produk lainnya Selain itu para siswa juga diberikan materi terkait prospek kewirausahaan, marketing dalam usaha, serta cara membangun mitra dalam usaha Saharudin Hasan, Sinjit TV